Menuju ke informasi lainnya, saudara, sejumlah dinas terkait dikerahkan untuk mengatasi jembatan antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang patah dan roboh. Rencananya, jembatan tersebut akan diperbaiki secara darurat sembari menunggu penanganan permanen. Robohnya jembatan penghubung antar kecamatan Singkohor, Kuta Baharu, menuju kecamatan Gunung Meriah dan kecamatan lain di Kabupaten Aceh Singkil, menyebabkan aktivitas masyarakat, terutama petani sawit terganggu dan kesulitan mengeluarkan hasil kebunnya. Pasalnya jembatan roboh merupakan akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian warga di kecamatan Singkohor dan Kuta Baharu. Guna mempercepat penanganan, PLH Sekda Aceh Singkil mengerahkan dinas PUPR, Perhubungan dan BPBD untuk melakukan kajian dan mengupayakan penanganan darurat. PLH Sekda Aceh Singkil, Edi Widodo mengatakan robohnya jembatan ini berdampak pada aktivitas dan ekonomi masyarakat, sehingga harus sesegera mungkin ditangani. Dinas teknis, BPBD, BUPR, dan dinas perhubungan untuk segera mengambil langkah-langkah darurat untuk segera mengatasi permasalahan ini. Karena ini menjadi sentra ekonomi di dua kecamatan, Singkohor dan Kota Baharu, sehingga ini harus segera dilakukan penanganan yang secara cepat. Insya Allah besok dinas PU, kemudian dengan perhubungan, kemungkinan nanti BPBD ikut terus lagi untuk meninjau lokasi secara teknis untuk dievaluasi langkah-langkah darurat yang harus kita ambil. Sementara itu robohnya jembatan menyebabkan arus lalu lintas di jalan utama antar kecamatan terganggu. Pengendara terpaksa melalui jalur alternatif melalui sungai yang berada di sebelah jembatan yang roboh. Namun saat musim hujan, ketinggian air sungai akan naik dan tidak dapat dilalui. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TV RI Aceh melaporkan.